Halo Bopoto, selamat datang di Nandu Boko Show, episode ke-2. Bersama saya Paul Pogba, bersama saya Kengpul. Hari ini kita akan membahas pertandingan Persib melawan Arema di Lega 2 Piala Indonesia. Yang berlangsung di Kanjuruhan ya? Ya, Alhamdulillah Persib akhirnya lolos ke babak selanjutnya. Mantul, mantap betul. Saya dulu dong. Katanya kita dapat paket nih. Iya nih, kita dapat paket dari seseorang. Nyaris bu, tangkapan saya lebih jago loh daripada Gimper Deden. Paketnya dari The Professor Kutch Miljan Pradopik. Nih, lihat nih. Lihat, lihat. Sudah? Jelas, jelas? Oke. Pogba, silahkan. Kita buka ya. Kita buka dong. Nah, tidak bolong. Kayak, say ya. Iya, aku susah pakai dengannya. Iya lah. Ini kehalangan. Apaan? Apaan ini? Kertas UN? Apakah ini playmaker yang dicari? Waduh, apa ini? Kertas tidak penting. Wah, ini apa nih? Tiket per empat final by Radovic. Empat laga, satu menang, tiga draw. Sombong sekali kamu Kutch Miljan. Baru segini doang. Mana lagi? Ada lagi ya? Ada lagi tuh. Bagaimana lagi? Wah. Ini perkataan dia sebelum pertandingan. Kita baca. Kita baca, silahkan. Pressure ada di Arema. Arema harus hati-hati. Wah. Berarti arena. Eh, arena. Arena. Emang di-strol. Arema dong. Ini statement dia sebelum pertandingan ya? Iya. Padahal Persib yang bertamu. Tapi pressure-nya ada di Arema. Hebat sekali. Dia memang bisa memprediksi. Luar biasa. Kali ini dia konsisten sama omongannya. Padahal sebelumnya kan tidak konsisten. Iya bener. Sekarang konsisten membuktikan omongannya. Dan akhirnya Persib lolos. Katanya tuh bener kan Cik Aing? Siap. Mantap. Mantap. Mantap, Pik. Waduh pada. Ini. Hari ini kita main bagus. Cukup bagus. Saya senang. Mentalitas, taktik, dan fisik kita luar biasa. Waduh. Apakah benar taktiknya bagus? Apakah benar itu taktiknya bagus? Anda gol saja. Untung bisa menggolkan Persib. Dan untung saja Arema-nya mainnya julek. Tapi benar ya taktiknya tuh. Persib tuh menguasai kedua sayap. Iya sayapnya dikuasai. Sebenarnya semua pemain Persib ada di sayap. Sampai out dikuasai. Sampai out dikuasai. Luar biasa. Tapi dari segi mentalitas kita menguji lah untuk Persib. Dua kali ketinggalan, dua kali megejar. Iya, mulai mengejar. Keren, keren. Terima kasih Ezechiel. Terima kasih Gozali. Luar biasa. Kok Kim terima kasih? Wah, Anda sudah lihat permainan Kim kan? Yang seperti sebenarnya. Iya. Sebenarnya? Yang seperti itu. Ada lagi, sekali satu kertas lagi ya? Ada tuh. Ini sudah. Kita baca nih. Kita punya position ball yang banyak hari ini. Waduh, apakah memang betul itu Persib menguasai position ball? Padahal sepengelihatan saya, Panate lebih banyak menguasai bola daripada Kim dan Loki Cik. Bagaimana itu position ball-nya? Tapi saya juga tidak melihat di TV berapa-berapa sih position ball-nya. Mungkin Radovic sudah bisa lihat langsung ada di stadium position ball-nya berapa. Mungkin ada TV di bench. Mungkin Radovic sambil main PES jadi tau position ball-nya. Oh iya, sambil main FIFA ya. Fik? Sudah ya paketnya dari Radovic? Kita tetap patut mengucapkan selamat. Selamat dong. Untuk Persib. Dengan sekuat yang seperti ini, bisa lost itu sudah keren banget. Iya. Kemarin kalau misalnya dari lihat kata Radovic taktik kita bagus, memang bagus itu menurut Anda bagaimana? Nah, tetap saja dibawa ke saya crossing di tengahnya Gozali. Waduh, bisa lah ada handing gue. Waduh, pertama itu aneh juga ya. Iya. Memainkan Gozali sebagai false nine. Iya. Badannya, waduh, Gozali kan tidak setinggi King Eze. Jauh malah. Tapi mengapa penuhnya tetap pinggir crossing? Pinggir crossing itu mungkin taktikalnya yang mengandalkan keberuntungan. Iya betul. Coba kalau tidak ada keberuntungan itu. Mungkin mengandalkan bola muntah. Iya. Tapi malah saya yang muntah. Lalu Persib pun melakukan pergantian cepat nih. Iya. Dengan memasukkan Eze. Iya. Nah, kenapa tuh? Apakah mentok? Ya, apalagi kalau bukan mentok. Karena Gozali sudah tidak bisa menembus. Gozali lebih sering ke pinggir. Ya, semua pemain di pinggir. Hamka Hamza dan Arthur Cunha jadinya santai aja. Mereka jadi join Epoch di tengah lapang. Join, join Epoch. Sampai Q&A. Sampai Q&A. Padahal kan setelah Eze masuk, mereka berdua tidak nyaman. Diganggu. Harus kerja, harus kerja. Harus kerja, mulai kerja. Wah, kita harus kerja. Wah, kita harus kerja. Wah, kita harus kerja. Iya. Eze dengan kekuatannya kan tolal sedikit Cunha jatuh. Iya. Tolal sedikit. Jadi mereka bekerja. Akhirnya mau Cunha yang bikin emosi Eze marah. Dia berdua jadi emosi. Eze permainannya. Tapi gimana nih tentang golnya Konate tuh? Tentang golnya Konate. Golnya Konate, saya lihat kan Bojan salah passing itu. Salah umpan. Salah umpan. Masarnya pun kayak menunggu umpannya mungkin. Bojan untuk opsi mengumpannya hanya tinggal ke Haryono sebetulnya. Karena lihat Indra pun posisinya ngepet. Mau kiri-kanan mungkin sudah pusing juga. Mungku Kim dan Lopici. Mereka ada di mana? Mungkin di pertandingan kemarin ya Persib lebih gede milik lah. Beruntungannya lebih besar daripada Arema. Bener kata Milomir pun saya sepertinya agak sedikit setuju. Persib mainnya tidak lebih bagus kan. Dari Arema ya. Dari Arema mainnya sama-sama aja ya. Arema juga untungnya butut Arema-nya. Iya. Mereka cuma mengandalkan Konate. Strikernya yang nomor tujuh. Lebih cocok menjadi Agung Hand Replace-nya. Bodybuilder. Tak cinta tak datang lagi. Gitu gue gak bicacap begitu. Yang paling diingat dari striker nomor tujuh itu apa juga? Selebrasi golnya. Apa motivasinya setelah mencetak? Gue joget-joget disangkai itu dia Angelina Jolie. Kalau Angelina Jolie kan bagus gitu. Badan saya merotot. Kita masih melihatnya itu. Mata saya menangis. Sudah kuat. Tapi kemarin sih yang emang bahaya dari Arema ya emang Konate. Sisanya mah ya biasa aja. Konate kemarin ya kayak ingin nunjukin lah. Kayak kita masih ada gitu. Kayak masih halus. Terbukti kan Konate satu orang lebih bagus daripada Kim dan Loki. Jauh jauh. Untung ada Masar yang bisa meredam dari Konate sedikit-sedikit. Bos di lini tengah Haryono. Yang menarik dari laga kemarin tuh adalah peran Haryono. Iya Haryono menarik sekali di laga kemarin. Bagaimana tuh analisanya Haryono tuh? Dia bermain sebagai seorang berantang bertahan seorang diri. Yang biasanya kan tim-tim Indonesia memainkan double pivot. Memain Haryono sendiri. Karena Kim dan Loki lebih fokus di depan. Haryono mainnya kemarin menguasai bola bisa. Dia menribel juga bisa. Distribusi bola juga oke dia. Terbukti kan beberapa umpan-umpan dari Haryono itu bisa ngasih change untuk Bowe. Dan siapa di kiri awalnya Freds ya. Terus jadi Gozali. Ya jadi Haryono kemarin perannya sentral banget. Kalau gak ada Haryono ya bagaimana? Bertahan oke. Nyerang juga Josh berarti ya. Nyerang juga jelas kemarin Haryono. Dan ada satu momen yang menarik tuh. Kan ketika gol pertama tuh bisa dibilang itu Haryono dan Bojan ya. Yang miskomunikasi. Lalu ketika penalti Eze. Nah Haryono tuh terlihat berlutut seperti berdoa. Ya Allah sungasuh ya Allah gitu. Karena dia mengobati kesalahannya sendiri. Dan ketika gol pun dia langsung berlali ke Eze CL dan memeluknya. Keren banget tuh Mas Har. Keren banget tuh ke Mas Har. Keren banget tuh ke Mas Har. Selama di Persif sekarang respect. Banyak banget. Kudu pensiun di Persif Mas Har banyak banget. Mantap. Kita beranjak nih ke pemain-pemain yang lain. Yang lain ya. Bagaimana peran Bo Febriar ya di sayap? Apakah dia cocok jadi sprinter? Bo, Anda harusnya sudah mulai mikir lah. Kenapa Anda tidak dipanggil oleh Coach Simon untuk masuk timnas. Permainan Anda itu sebenarnya bagus. Bagus untuk jadi pelari cepat. Anda ini lari-lari butak-butak, butak-butak mau main bola apa, mau main jaypong sebenarnya. Kemarin ada yang paling saya ingat bahwa situasi saat serangan Bali. Saat Gozali itu free ya membuka ruang. Bozali sih sudah dua lawan dua itu. Semua dua sudah mulai ketarik ke Bob. Jadi otomatis Gozali kan tinggal sendiri ya. Pasol. Pasol. Bukannya di oven malah. Iya, cia, cia. Ya, jadinya tidak ada peluang jadinya. Mungkin Bob lagi digang gitu. Sempit-sempit. Sempit-sempit ya paginya kayak gini. Kayak lagi naik bis gitu ya. Penuh, aduh, 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 tolong. Ada lagi selain Bo yang cukup jadi sorotan sih. Deden yang katanya banyak permainannya dari musim kemarin belum ada perubahan signifikan. Walaupun pelati giper sudah ganti kan sebenarnya. Deden banyak yang masih meragukan pengambilan keputusannya. Kemarin sebenarnya ya pengambilan keputusannya ya emang agak kurang tepat. Ketika bola crossing mau diambil. Terus tidak akan akan. Ya, malah bertemu Eze di udara. Bertemu Eze di udara, jatuh, mengharap pelanggaran. Bagaimana itu? Padahal kan itu dengan teman sendiri harusnya. Misalnya kalau udah tahu dengan teman sendiri yaudah harusnya bisa bangun, siap. Bangun lagi untuk minimal bisa menghadang lah. Wow, Deden. Ayo, Anda harus bisa lebih baik. Lalu ini nih, peran Ezecel. Bagaimana tuh? Dia kayaknya kalau emang tanpa dia lini depan tuh ya begitu lah. Iya. Ezecel seperti ini emang menjadi yang sentral pisan gitu ya di pasif yang sekarang. Tanpa Ezecel ya lini depan pasif mau siapa lagi. Memainin Vizcara, Vizcara bisa tapi ke pinggir lagi. Pinggir lagi, tidak ada yang di tengah. Pokoknya sangat tergantung pada Ezecel. Duel udara harus ada Ezecel. Iya. Duel udara emang Ezecel kan badannya sesek gitu ya. Ngeri juga gitu pemain belakang lawan. Hamka pun mengakui kan Ezecel penyerang yang berbahaya gitu. Wane ngadu berarti ya Ezecel. Wane ngadu harusnya. Dan dia pun mencetak satu gol nih, penalti. Wah, keren banget tuh itu golnya. Pembuktian lah. Ketika tertinggal bisa membalikan. Gojali pun mencetak satu gol nih. Menyelamatkan Persif dan membawa ke babak selanjutnya. Iya, dengan tenang dia mengeksekusi bola yang sudah tiada ke awalan. Coba itu bolanya ke Lokici. Pasti melayang. Berarti Gojali menyelamatkan Anda, Radovic. Coba tidak ada Gojali, Anda, Radovic. Saya bully. Nah, seperti di tandingan selanjutnya. Udah dua pertandingan, masih di HDAA aja yang jadi sorotan. Kita kembali ngomongin Kim dan Lopiki. Karena mereka berdua lucu seperti Andre dan Sule sebenarnya. Seperti kita nonton of Ezecel. Katanya duetnya itu Kim Lop. Aduh, Kim Lop. Kayak nama ini ya, band Lop. Iya. Mungkin cocok jadi pemain ini. Apa? Band Kroncong. Pertama Kim dulu nih. Iya. Kim tuh kenapa sih selalu jogging gitu. Kan Anda pemain bola gitu. Kenapa jogging, gulak-balik, shuttle run. Apakah dia sedang lift test? Mungkin Kim karena keseringan fitness ya. Iya. Mungkin suasananya yang tercipta dalam dirinya bukan suasana pertandingan. Suasana di fitness dengan lagu EDM yang job, aja, aja. Jadi dia semangat di job, aja. Seperti ikutan Zumba. Tapi dia pikirannya. Ada momen ketika bola di Kim. Dia ingin mengumpan tanpa melihat. Bolanya. Awut jadinya. Mungkin dia berharap dia seperti ini ya. Tiba-tiba. Tiba-tiba tidak melihat umpan no loop test gitu kan. Tapi Kim, tidak bisa seperti itu. Kim, udahlah. Anda sadar dirilah minimal. Yang kedua nih. Aduh, ini. Satu lagi kita semua udah tahu lah. Momen ketika Lord Piches. Menggiring bola. Tapi, Bagaimana perasaan Alvin Tua Salam? Mau nih yang lu lihat itu? Ini apa sih, Bang Malin? Setelah itu, Alvin. Mungkin gini, semalamnya dia nonton ini, Real Madrid. Oh, iya. Gerdel, keren juga nih. Besok kalau mula ke pingin, Saya akan mengiring. Tapi ketika mengiring, Usia tidak bermohong. Awut, awut, awut. Lo Piches, Anda bukannya mencetak. Gue malah mendapat kartu kuning lagi. Kenapa ya Lo Piches tuh, Kalau crossing tuh suka kelebihan gitu. Gawang di sini, Tapi di sini kenapa gitu. Ada dua atau tiga kali gitu. Mungkin dia seperti lagi main FIFA gitu ya. Pakai stick. Udah buletnya di. Misalnya kan main FIFA suka dianjeng buletnya kudusakil ya. Ternyata pasti pencet, Aduh kelebihan. Buletnya nyecep juga banget ya. Stick matenya gak sebututnya kudusakitut. Jadi miska doop, Jadi ya jauh. Padahal yang berduel, Guzali, Melawan Arthur Cunha. Kita bandingkan dengan crossing Konate gitu. Manja banget kan. Hamka membahayakan. Arthur Cunha membahayakan. Beberapa kali set-piece Konate itu malah Memang tepat sasaran. Iya. Semuanya hampir tepat sasaran set-piece dari Konate. Menuju orang yang dia tuju gitu. Kalau Lopecik menuju siapa? Lopecik. Dia menuju ini kali Tau Cipularan. Atau menuju stasiun di Malang. Atau bandara karena sudah ingin pulang. Tidak kuat ya. Pulang aja Lopecik nih. Tiket-tiket-tiket. Ada lebih baik loh Lopecik. Kita butuh playmaker yang lebih segar. Dan satu lagi nih. Ketika Guzali mencetak gol. Kan ada momen selebri. Jadi Lopecik tuh kayak gak diajak. Padahal dia udah pede. Ingin nyaman. Ingin toss minimal ya. Ingin disambut gitu. Tapi Guzali. Ties aja mungkin dalam hatinya. Harusnya Guzali tuh gini. Tau nggak banyak. Guzali tetap orangnya sopan. Oh sopan. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh ngomong gitu. Guzali. Nggak boleh berpercayaan. Tidak boleh ada perpercayaan. Guzali tetap respect. Mungkin Lopecik ini pemain yang paling rajin bayar lapang kali ya. Di aja mau gitu. Kalau misalnya mau. Udah lakiin. Ayo udah lalu Lopecik. Iya kok ayah anjing. Sakyo eh. 5 juta 5 juta. Pake ayah main. Jadi Meljan pun gak enak gitu. Mau nyoret. Aduh sok mayar. Karunya seneng. Udah dan kostim. Pengkahi jina. Pengkahi jina. Udah ya ragu masak lila. Aduh. Monyoret. Aduh. 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 Nyaragama anjing sama esek. Iya mahal. Seneng. Kayak nubutut. Mayar gancang dah. Hayang gayatnya gini. Hayang baga kostim. Padahal main sama. Yuk. Alhamulloh. Lopecik tuh harusnya diganti sebelum pertandingannya mulai. Waduh. Jadi ketika pemanasan. Liat Lopecik. Wah ini butut ya. Ganti ganti ganti. Langsung masuk. Iya langsung masuk. Padahal pertandingan belum mulai. Masih pemanasan. Ya selanjutnya adalah pengumuman kuis. Minggu lalu. Pemenang kuis ini 3 orang akan mendapatkan buku LPM. Nah. Siapa kak pemenangnya? Bisa diliat di bawah ini. Jawaban pemenangnya adalah. Nih jerseynya nih. Ada. Tetetetet. Sang idola. Abadi kami. Ate. Ya pokoknya ini pemenangnya. Jawabannya ini yang benar ya. Ate pun kemarin tampil loh. Di iklan ke Pupimau. Nah selanjutnya ada kuis juga nih buat. Ada kuis lagi nih. Episode ini. Hadiahnya masih sama ya. Buku. Buku ini. Untuk 3 orang. Pertanyaannya apa nih? Pada menit berapa? Serdan Lopecik mengirim bola. Kemudian alih. Jawabnya. Jawab menitnya. Dan berikan. Alasan paling lucu ya. Kenapa bolanya sampai out? 3 alasan paling lucu. Akan mendapatkan buku ini. Mantap. Mantap. Sudah sekali ya. Cukup sekian episode kedua kali ini. Sampai bertemu di episode ketiga. Sampai Show. Please ditonton. Subscribe. Subscribe, like, subscribe. Oke? Dadah. Di barang buku tes subscribe. Bro. Keblok. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.